Jadi sekarang ibu mau ngapain? Mem tawarun aja. Ibu semangat untuk kerja kerasnya. Dan membiayai keluar. Awalnya bahagia. Bahagia? Kalau sudah diajak-ajjak jadi sedih. Asyanti kunjungi rumah pengemis viral asal Bogor. Ajak sang suami Asyanti keliling Kabupaten Bogor demi bertemu dengan ibu Balia, pengemis viral yang unik karena mengucapkan kalimat A, kasihan A, T, kasihan T, sambil sedikit menyanyi. Kita mau segera kemana kita mau cari nenek Balia. Sayang ternyata rumah ibu Balia ada di pelosok yang jauh dari Kabupaten Bogor. Anang Asyanti pun tak berhasil menemukannya. Kita nggak dapet rumah ibu Balia. Kayaknya bukan memang daerahnya tuh agak masuk lagi. Namun berkat kegigihan Asyanti, akhirnya istri Anang Hermansyah itu pun dapat berjumpa dengan ibu Balia dan mengundangnya untuk hadir sebagai bintang tamu di podcast miliknya. A, kasihan A, A, kasihan A, T, kasihan P, T, kasihan T, udah. Kenapa nggak boleh ibu kayak gitu? Malu. Fitri malu? Nggak. Nggak apa-apa kan? Nggak, nggak apa-apa. Orangnya bahagia. Bahagia? Iya. Oh Fitri bahagia pas mama viral? Kalau sudah diajak-ajak jadi sedih. Asyanti merasa iba dengan keterbatasan ibu Balia. Dimana saat mengemis harus butuh perjuangan keras lantaran jauh dari kota. Belum lagi ada oknum yang merampas hasil mengemisnya. Rp100.000 buat ongkos kerjain orang. Dikerjain? Iya. Pernah? Pernah. Oh kan, bener. Soalnya ibu dia penges banget. Pulangnya malam jalan kaki. Pulangnya malam jam 10. Abis minta itu? Iya. Capek? Capek. Dimarahin. Sama? Sama juga curiga nggak dimarahin. Sama orang gorengan. Sedih dengarkan kisah Bu Balia. Akankah membuat Asyanti mengajaknya untuk tinggal di istana Cinereng? Mengingat Asyanti memang dikenal dermawan. Karena mengangkat anak pemulung dan menyokolahkannya. Jadi sekarang ibu mau ngapain? Meminta warung aja. Ibu semangat untuk kerja kerasnya. Dan membiayai keluarga. Dipeluk dong mamanya. Ibu semangat untuk klarifikasi. Dan dimana pergingilan semuanya. Tutupin keberadaan dia. Dimana tidurannya kalian. Inara menangis. Terancam dipenjarakan oleh Virgon. Dikira pasca pertemuan berdamai. Kisru Inara dan Virgon berlanjut. Inara Rusli begitu kecewa usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selasa lalu. Ia terancam dipenjarakan oleh mantan suaminya Virgon. Buntut laporan Virgon atas kasus dugaan akses ilegal dan penyebaran data pribadi. Padahal belum lama ini, pihak keluarga Inara dan Virgon bertemu untuk berdamai. Ya itu juga makanya saya bingung. Kemarin kan udah sempat ketemu. Perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita. Kok jadi gak keluar pelar ya. Karena kan di awal maunya kan dia damai. Dia bilang gak mau kasih waktu dua hari. Ternyata jadi udah hampir 20 hari ya gak masih selesai gitu. Inara pun tak kuasa menahan air matanya saat menceritakan permasalahannya dengan Virgon yang tak kunjung selesai meski sudah resmi bercerai. Dengan berurai air mata, Inara kembali mengungkit awal dirinya pisah rumah dengan Virgon. Mau seperti apa lagi? Karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan. Aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar, bayar tayihan yang berjalan. Sedangkan dia pergi. Bukan duduk bareng untuk klarifikasi dan dia malah pergi ngilang. Dia mengaku semakin terpuruk manakala orang-orang terdekatnya ikut menutup-nutupi keberadaan Virgon. Dan aku tanya ke orang-orang Sergonnya dia. Semuanya ngutupin keberadaan dia. Dimana tidurannya kalian? Sampai segitunya kalian sama sekali gak mau memediasi suami istri yang sedang berpikai. Sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Inara juga menyentil soal nafkah yang ternyata tidak dipenuhi oleh Virgon sesuai dengan putusan pengadilan. Hingga ia harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya. Gak usah deh yang transfer yang sesuai dengan putusan pengadilan. Yang benar-benar secara fakta aja deh gitu. Bulan anak-anak 75 transfer 20. Sisanya kalau bukan saya harus kerja. Gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya. Aksion yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Itu sih, itu aja. Ivan Gunawan ucapkan selamat tinggal Indonesia. Ivan Gunawan mendadak mengejutkan publik dengan mengumumkan pamit dari tanah air. Selain video pamitnya, pria yang disapa akrab Igun itu juga tak lupa mengungkapkan permintaan maafnya untuk seluruh netizen Indonesia. Gak sabar deh minggu depan. Aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok. Masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia. Untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini. Aku juga mau minta maaf. Kalau selama ini aku pernah salah. Ya gak apa-apa mbak nama kita. Takutnya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia. Minggu depan. See you soon. Ya, buntut dari teguran KPI beberapa waktu lalu itu. Sepertinya membuat desainer bertubuh tambun itu memilih hengkang dari Indonesia. Dan berkarir di Eropa. Meskipun masih merahsiakan di mana tempatnya Igun akan hijrah. Oh aku kan memang sebenarnya memang gak ada tarangan. Aku tidak tampil ya. Tapi ya intinya aku gak suka aja. Kalau disedihin semakin on fire saya. Jadi buat aku, aku bales dengan karya aja. Ya doain aja. Doain aja. Jadi karya aku bisa dosa-dolak. Igun pun tak menapik jika dirinya memang kecewa berat atas peristiwa tersebut. Apalagi dirinya juga dirujak habis-habisan oleh netizen. Selain merasa terpukul, Igun juga merasa sendiri. Igun mengaku jika tak ada satupun teman sesama selebriti yang membelanya. Kalau kecewa sih pastinya ada ya. Karena pas kemarin aku mendapatkan keseluruhan. Aku gak diberikan hak untuk menjawab dan membela diri aku. Itu karena menyebutnya nama aku. Itu yang membuat aku tidak nyaman disitu. Gak tau saya gak punya teman artis. Saya alhamdulillah gak punya teman artis. Saya gak pernah nanya juga. Jadi ya sekarang aku jaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua udah diem kan. Jadi ya aku makin merasa aku gak punya teman gitu. Jadi yaudah. Jadi aku anggap semua orang ada lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!